Halo selamat jumpa kembali dengan saya Cervinis kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan watchtain aduh saya buang dulu ini tulisan harga karena baru beli watchtain dari biofurnace dengan juga ini liquid stand dari biofurnace jadi untuk membuat persamaan warna pada kayu yang banyak warna koal atau putih-putih seperti ini ini putih dan ini gali jadi banyak kayu yang mengandung koal dalam istilah kayu itu koal koal itu kayu yang bukan gelih atau di sebelah gelihnya itu sehingga bermacam warna caranya seperti ini yang pertama kita ambil dari koalnya dulu kita lap warna dengan menggunakan kain warnanya itu dengan menggunakan liquid stand kita ratakan ambil dulu yang putih-putihnya yang koal koalnya dengan ini liquid stand-nya atau pewarna koalnya supaya rata seimbang dengan warna galih kayu kita lap nah untuk seperti ini jadinya tunggu kering ini masih basah dan kita kering nanti kalau sudah kering baru kita amplas sekarang kita tunggu kering lebih dulu untuk selanjutnya nanti kita pakai ini wood stand untuk pewarnaan ratanya oke untuk yang belum subscribe silahkan subscribe like dan komen ini setelah kering tadi dari hasil yang tadi itu kita lap kita amplas maaf kita amplas dengan menggunakan amplas yang helus atau amplas 400 tak amplas kesek saja untuk membuang kotor-kotorannya bersihkan dan setelah kita amplas baru kita pakai pewarnaannya dengan menggunakan wood stand-nya wood stand dari biofurnace dan biofurnace ini adalah dengan merupakan cat dengan pengencer air atau yang disebut dengan water base ini kita sudah ratakan dan proses ini bisa diulang beberapa kali ya dua atau tiga kali sesuai dengan kebutuhan 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 kepekatan warna tentunya bisa dua atau tiga kali nah ini tadi setelah kering dari pewarnaan wood stand-nya seperti ini bisa rata hasilnya tidak terlihat koalnya dengan gelih dan gelih dan kering-nya itu sama dan ini sudah jadi itu dalam pewarnaannya nanti untuk selanjutnya bisa menggunakan clear-nya tergantung mau clear top atau mau clear glossnya ini dari saja dulu dari saya semoga bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa kemudian